Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel Saiful Bahri Desain, hari ini ada 2 kabar menarik seputar Lesti dan Rizky Bilar, inilah 2 kabar sore ini. 1. Pamer foto bareng Rizky Bilar, Vanessa Angel izin ke Lesti Kejora tapi diam-diam ganti julukan Leslar jadi Neslar, netizen posesif pinjam boleh asal jangan jadi hak milik. 2. Ada isu Lesti dan Rizky Bilar nikah bulan Februari. Manager, belum saklek untuk tanggal berapa. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, marilah kita berdoa sejenak, semoga wabah covid-19 ini segera pulih dan semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah termasuk virus covid-19. Amin. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan. Selebritis Vanessa Angel tak pernah redup dibicarakan oleh publik. Perjalanannya sebagai aktris sekaligus penyanyi itu tak selalu mulus karena dirinya sempat terjerat dalam berbagai kasus. Diwartakan Great Ide sebelumnya, Vanessa Angel sempat terlibat kasus prostitusi artis saat berpacaran dengan Bibi Ardiansyah, suaminya saat ini. Tidak hanya itu, pernikahannya dengan Bibi Ardiansyah tak mendapatkan restu dari orang tua hingga menikah siri diam-diam. Selang beberapa waktu setelah menikah siri, Vanessa dan Bibi akhirnya mengantongi restu dari kedua orang tua. Rupanya, cobaan tak berhenti di situ. Usai menikah dengan Bibi, Vanessa terpaksa harus menjadi tahanan di penjara selama tiga bulan karena kasus penyalahgunaan psikotropika. Kini sudah dinyatakan bersih, Vanessa dan Bibi akan menjalani hidup normal bersama. Kehidupan harmonis keduanya bersama sang buah hati, gala Sky Ardiansyah, kerap dibagikan di media sosial. Vanessa dan Bibi pun kerap diundang di berbagai program talk show televisi. Baru-baru ini, keduanya tengah menjadi bintang tamu dalam sebuah program televisi yang dibawakan oleh Rizky Bilar. Walau mengetahui Rizky Bilar sudah memiliki kekasih, Vanessa tak segan minta foto bersama sang presenter itu. Fotonya bersama Rizky Bilar diunggah dalam Instagram pribadinya. Bahkan, Vanessa meminta izin kepada Lesti Kejora karena pinjam Rizky Bilar sebentar. Pinjam dulu ya at Lesti Kejora Tagar Neslar, ujarnya dengan emoji tertawa. Bahkan, potret dirinya dengan Rizky Bilar itu diabadikan oleh suaminya, Bibi Ardiansyah. Momen itu terlihat dari Instagram stories Vanessa. Warganet yang melihat foto Vanessa dan Rizky Bilar langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang salah fokus dengan hashtag Tagar Neslar hingga posesif dengan Rizky Bilar agar tak berlama-lama bersamanya, karena Bilar sudah memiliki Lesti Kejora. Boleh saya tapi setengah hari aja ya, ujar at Rizna garis bawah kita. Wakakakak Tagar Neslar, lanjut at Sintia.Nurseha menertawakan hashtag Tagar Neslar yang dibuat oleh Vanessa. Boleh kakak cantik, tapi bentar aja ya, imbu at Niasari garis bawah jember. Pinjam boleh, asal jangan jadi hak milik wakakakak, timpal at Zakiras Hakian. Berita selanjutnya. Manajer penyanyi dangdut Lesti Kejora, Rizky Fitria mengungkapkan rencana pernikahan kliennya dengan aktor Rizky Bilar. Ia membantah kabar bahwa pernikahan keduanya akan dikelar pada bulan Februari tahun 2021. Wanita yang akrab di Sapa Rivi tersebut justru heran dengan isu yang beredar tersebut. Hal ini dituturkannya pada YouTuber Rizky Dharma Setiawan di kanal YouTube BRIZ Entertainment, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Diketahui, pernikahan antara Lesti dan Rizky Bilar dikabarkan akan berlangsung tak lama lagi. Meski mengakui akan menikah tahun ini, namun pasangan tersebut masih enggan membeberkan tanggal akad nikah mereka. Akan tetapi, Lesti dikabarkan telah mengambil gaun pernikahan yang dipesannya pada desainer Ivan Gunawan. Hal ini membuat banyak orang berspekulasi bahwa pernikahan tersebut akan digelar pada bu. Untuk calon istriku, telah tiba masanya, kau menjelma seperti bidadari, yang lahir tadi saat ku berjanji. Wahai calon istriku, aku begitu tulus mencintaimu, seluruh hidup hingga hayatmu, tak sekalipun ku ragu menjagamu. Pandanglah wajahku, yang kini adalah calon imammu. Aku datang, aku datang padamu. Dengan pakaian pengantin, ku jemput kau ke rumahmu dan ku bawa ke gereja. Aku datang, aku datang padamu. Ku bawa ke langit beleduh. Fajar pertama kaum wanita, ku singkapkan padamu dengan perkasa. Maka hujan pun turun, karena hujan adalah rahmat dan rahmat adalah bagi pengantin. Angin jantan yang deras menggosoki sekujur badan bumi menyapu segala nasib yang malang. Pohon-pohonan membungku. Bambu dan mahoni membungku segala membungku bagi rahmat. Dan rahmat hari ini adalah bagi penganti. Aku datang, aku datang padamu. Dan hujan membersihkan jalanan. Ku ketuk pintu rumahmu dan rahmat syarat dalam tanganku. Kau gemetar menungguku dengan baju pengantin hijau dan sanggulmu penuh bunga. Permata-permata yang gemerlapan di tubuhmu bagai hatimu yang berdebar-debar gemerlapan menunggu kedatanganku. Cinta itu satu tapi banyak ia menyatu tapi berserak seperti ribuan gerimis di senja hari. Betapa bahagia sepasang kekasih lebih bahagia jika mereka mampu melepaskan ikatan-ikatan itu dan merajutnya menjadi sayap-sayap merpati yang membawa mereka terbang bersama ke langit tinggi. Cinta itu melepaskan, bukan membelenggu jika engkau mencintai kekasihmu. Jangan meminta dia bersimpuh di kakimu pinanglah kekasihmu sebagaimana engkau meminang impianmu yang kau lukis menjadi kupu-kupu. Sepasang kekasih menabur cinta sepanjang jalan. Permadaninya ayat-ayat Tuhan, istananya surga di ketinggian. Karena cinta itu setinggi-tinggi kebenaran bila perjalanan telah sampai di pintu kematian setiap kekasih akan dimintai pertanggung jawaban. Pernikahan adalah kebersamaan yang berjarak biarkan ia seperti itu. Supaya engkau tetap memiliki dirimu dan kekasihmu tidak kehilangan dirinya. Jangan menghidangkan seluruh cintamu di meja makan, sebab semua akan dilahap habis lalu dilupakan, yang harus kau berikan cinta itu. Bukan hanya mulut kekasihmu, tapi juga matanya, telinganya, jiwanya, pikirannya, hatinya, sampai dia tidak memintanya lagi sampai engkau tidak perlu memberinya lagi sebab dia tahu bahwa hidupmu adalah cinta itu sendiri. Dan cinta adalah hidupmu itu sendiri. Semoga kami berdua bahagia, saat hijab kogul terucap dan disahkan. Itulah awal dari sebuah bahtera rumah tangga. Kami memang tercipta untuk saling cinta dan kami juga hadir atas nama rasa. Rasa yang lama kami dambakan hingga maut yang bisa memisahkan. Wahai kekasih hatiku, sayangi aku sepenuh hatimu, seperti saat engkau berikrar depan penghulu, yang tak akan sekalipun menyakiti hatiku. Walau dengan alasan apapun itu, pernikahan kami adalah atas dasar cinta, perkawinan kami adalah karena rasa. Izinkan kami ya Allah untuk memulai dan menjaganya, hingga ajal yang bisa memisahkan. Terima kasih telah menonton!